Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk keluruh kawan-kawan subscriber dimanapun Anda berada hari ini kita mau mengantar list pelapon sama cat untuk salah satu musola di Desa Batuanten RT Pira ya Mas Desa Batuanten RT2 RW3 musolanya itu pelaponnya belum di cat dan belum ada listnya untuk dinding sudah dalam proses pengecatan interiornya belum atau bagian dalam itu dia di bawah sana musolanya kita kasih cat untuk dasaran warga yang dalam kemudian kasih list untuk pelaponnya ini dia musolanya cukup rajin untuk desainnya musola Nurul Iman Desa Batuanten RT2 RW3 ya ini Bapak siapa ini Bapak Muhtarom selaku takmir musolanya oke Pak Muhtarom kami kasih cat sama pelapon list pelapon ya nanti monggo dipasang atau dipergunakan amin amin Allahum amin terima kasih Bapak atas doanya saya lihat bagian dalamnya ya Pak ya oh iya ini tembok bagian dalamnya belum dicat atau baru diplamir atau warna dasar ya tetapi di sini sudah mengalami retak nanti mungkin di kompon dulu ya Rom dirapatkan dahulu untuk yang retak-retak gitu nah ini untuk listnya kita akan menggunakan untuk sudut pada pelapon nah untuk pelapon atas memang belum ada cat belum ada cat belum ada cat untuk karpet sudah sudah ada tinggal cat list pelapon oh bagian imamnya juga ya belum di list belum dicat juga ini nanti dikasih warna yang berbeda lagi ya yang lebih rajin oke barangkali kayak gitu aja Rom oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada terima kasih banyak yang udah support dan kasih semangat untuk kita insya Allah jika Tuhan menghendaki kita akan terus berupaya untuk memusyola-musyola apabila ada kerusakan atau apa kalau kita diberi rezeki kita akan bantu sebisa kita nah untuk ini semoga nanti itu pelapon eh apa namanya pelaponnya segera dicat terus dipasang list nanti listnya juga akan dikasih warna tersendiri ini catnya belum sempurna masih baru dasaran mungkin butuh beberapa kaleng lagi seperti ini untuk kondisi atap masih lumayan cukup bagus belum ada kerusakan parah paling daun pintunya Pak ya ini pintunya kayak udah tua sekali disini nanti kita pikirkan ke depannya oh iya dari kayu alba apa ya oh pintunya pintunya kayu alba untuk atap masih bagus cuma pintu aja ya pintu ya pintunya kurang tinggi bro disini kayaknya mungkin ini menggunakan pintu seadanya sih barangkali seperti itu oke untuk kali ini kita bantu chat sama list pelapon dulu dan kita melainkan informasi dari mas Tarso selaku warga RT2 RW3 ya warga sini ya berarti oke terima kasih mas Tarso atas informasinya nanti chatnya kalau kurang hubungi kita lagi sama list pelaponnya apabila kurang tinggal hubungi saja begitu ya mas Tarso terima kasih sukses selalu si Bu terima kasih Pak terima kasih ya terima kasih mari Pak kami tak permisi permisi Ibu kami pamit lokasi musolanya berada di agak lebih ke bawah jadi suasananya lebih adem dan bising kendaraan di jalan di atas tidak terdengar tidak begitu terdengar maksudnya oke begitu saja untuk kawan-kawan yang udah kasih support dan kasih semangat buat kita thank you banget semoga apa yang kalian supportkan kepada kami doa kalian untuk kami juga akan mendapatkan bagian pahala atas segala apa yang kami kerjakan sekiranya Tuhan mengendaki semoga semua ini berkah buat kita semua oke begitu saja sekali lagi terima kasih mas Tarso oke habis ini kita mau kemana lagi Rom ke mancing oh iya oke di desa Bantu Antan ada satu tempat lokasi mancing yang cukup menarik ini info dari mas Tarso ada ya oke kita akan langsung mancing terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati